Al-Fatihah Di sini 10 menit, oh ini karena dikit 7 Di sini agak banyak, 20 Di sini 10 Bill, kita ulang lagi di atasnya 10, ini karena tawar-menawar, oke 10 juga Yang ini 20, yang ini 10 Ini pesawat kenapa enggak di stop Udah, nanti kalau saya pas ceramah di sini Jangan dipanggil-panggil Anak raja memakan Rambai Rambai dimakan di tanah lapang Kalau saya sedang ceramah tangan Jangan melambai karena isinya bisa hilang Udah, disana dulu 10 menit ya Pembahasan yang pertama Arti Hawl Ini kan acaranya Hawl kan Untuk almarhum ayahanda haji jaksan bin haji macang Allah yarham al-Fatihah Hawl Hawl Jadi sekarang Hawl yang kelima Berarti almarhum ayahanda haji jaksan bin haji jaksan bin haji macang Untuk apa diulang-ulang lagi Kan setelah lama tinggal Kenapa diulang-ulang lagi Ini mas Ini bro Ini untuk apa Fadhakir Berilah peringatan Karena peringatan itu bisa membuat orang ingat kemati Kematian Tidak boleh yang menambah ibadah Ibadah-ibadah yang sudah dibuat Nabi Tidak boleh ditambah Yang tidak boleh ditambah itu Ibadah yang sudah ditetapkan Nabi Muhammad SAW Solat subuh ditambah jadi 3 rakaan Boleh? Tidak boleh Solat suhur ditambah jadi 5 rakaan Boleh? Tidak boleh Atau waktunya dirubah Kuasa Ramadan dipindahkan ke bulan Muharram Boleh? Tidak boleh Atau waktunya diganti Saurnya jam 8 Bukanya jam 10 malam Tidak boleh Itu namanya nambah ibadah Ada pun membuat acara Maka ini masuk dalam kategori Peringatan Jadi nanti kalau ada yang nanya Apa caranya? Peringatan Peringatan apa? Untuk saling mengingatkan watawasau Bilha' Watawasau Bisop Isi haul itu apa? Seandainya tidak dibuat haul hari ini Saya seumur hidup Kami sama-sama di Maroko 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 itu dekat Marokil ya Pak Ustaz Tidak ada hubungan Apa beda Ustaz? Dengan Ustaz Nasrullah Jasam Saya LCMA Saya LCMA Beliau dokter Beliau sampai S3 Doktor Saya cuma LCMA Lagi cemas menghadapi anak-anak Nah Setelah LCMA saya pulang Sampai sekarang tidak kuliah lagi Beliau dokter Bekerja di Kementerian Agama Sedangkan saya Dari mesjid ke mesjid Dari jamaah ke jamaah Akhirnya sampailah malam ini Menghadapi lautan manusia Kemana mataku Ini belum Masih fokus disini Ustaz kadang-kadang lupa Maka manfaat dari haul adalah Menyambung tali singlatul rahim Saya ketemu dengan ibunda Ustaz Nasrullah Jasam Bu Doakan saya ya Bu Ustaz Nasrullah Jasam Bu kakak kelas saya Beliau itu senior saya Saya ini anak ibu Beliau mengenalkan saya dengan anak-anaknya Kenal dengan anak Ustaz Nasrullah Jasam Kenal dengan ketangga kerabat sahabatnya Maka sejak hari ini Saya sudah menjadi keluarga Dari keluarga besar ini Mudah-mudahan kita semua Menjadi orang yang baik-baik InsyaAllah Itu manfaat dari haul Jadi bapak ibu Kalau ada yang membuat haul Silakan Isi daripada haul Itu adalah silatu Rahim Bagaimana dengan orang yang memutuskan tali silatu rahim Lah yang bergolul janah Tidak masuk surga Siapa yang tidak masuk surga itu ya Rasulullah Orang yang memutus sali silatu rahim Mudah-mudahan Minat acara haul malam ini Dengan berkumpulnya kita di majlis ini Semua yang silatu rahimnya putus Tersambung kembali Galak patah boleh disambung Kacar retak boleh direkat Hati yang sakit Kemana oban akan dicari Oleh sebab itu Yang hatinya tersinggung selama ini Mudah-mudahan dengan acara haul ini Bersalam-salaman Bermaaf-maafan Tidak menunggu idul fitri Tidak menunggu idul alhamah Tidak menunggu bulan ramadhan Karena kematian Kita tidak tahu kapan datangnya In nama amruhu iza'al-raza'i'an Hayyadul ala hu'ud Mati Habis Sudah tiga kali pesawat-pesawat Ustaz menghitung terus sampai berapa ini Pokoknya sampai habis Bapak-Ibu yang diberiakan Allah SWT Man ahabba'yu mustatolah rufir istri Siapa yang mau dilapangkan rezekinya Wayyumsa'alahu fi'adarihi Mau dipanjangkan umurnya Baliasul Rahimahu Hedaklah menyambung tali silatu rahim InsyaAllah Yang datang malam ini Menyambung tali silatu rahim Mudah-mudahan dipercepat Ditemukan jodohnya InsyaAllah Yang ngomong amin Yang belum nikah Ini yang kudah anak dua Ngomong amin Dia gak tahu Istrinya melihat dari belakang Mudah-mudahan dengan menyambung tali silatu rahim Malam ini Yang selama ini Rizkinya suat mamput Lancar hendaknya InsyaAllah Itu yang janji bukan Abdul Samad Yang janji itu Rasulullah Dapat wahli dari Allah Dan Allah kalau berjanji Malam ini saya bisa berselatu rahim Selama ini saya pulang cerama Yang awal FPI Banser Banser FPI Tapi malam ini Kiri kanan Bapak-bapak dari kepolisian MasyaAllah Tolong ambil foto Ambil foto saya dengan bapak polisi Nanti fotonya kirim ke nomor WA saya Mana tahu kenapa rahsia Tapi bukan berarti saya menanggar beratman Saya kalau pakai motor Lihat rekaman saya di Youtube Waktu pakai motor Tidak bergerak Sebelum helmnya berbunyi Klik Dan kemana-mana Saya tetap bawa sim Ini di rompet Ada sim Sim A dan sim C Walaupun saya naik pesawat Artinya apa? Kita tidak boleh melanggar peraturan Jadi jangan kita mentang Sudah selaturahim Dengan bapak kepolisian Dan lu mengajak mereka Untuk melanggar peraturan Boleh-boleh Banyak yang ragu Tidak boleh Ketekatan kita Jangan sampai membuat kita Kita melanggar hukum Baik hukum negara Maupun hukum agama Silaturahim Kita dalam rangka Saling mengingatkan Bahwa kita akan mati Dan yang akan kita bawa Hanyalah Yang kita bawa Iman dan amal Amal soleh Tadi saya datang dari arah sana Ketika melihat pentas dari jauh Saya sangka Ini sekaligus acara hitam Ada yang mau disunat disini Ternyata tempat saya Seramah Masya Allah Tabarakallah Ini jalan-jalan ini penuh Dengan rahmat dan barokah Karena disini Ada orang berjihad Fisabilillah Manhorajafi Tola bin Anbi Siapa yang niat Keluar rumah Tadi untuk menuntut ilmu Fawafisabilillah Makanya sama Seperti orang yang berjihad Di Palestina Sampai dia pulang ke rumah Bapak, ibu, adik-adik Anak muda Yang datang ke dalam ini Semuanya mendapat Bahwa jihad Tapi selesai acara pulang Jangan sampai jam 2 malam Tidak pulang Istrinya nelpon Mas, semang dimana mas? Jihad Itu bukan jihad Jihad Oleh sebab itu Maka Malam ini saya amat sangat berbahagia Bisa berselaturahim Dengan para habaib Dengan para buah Dengan tuan-tuan buru Dengan ustad-ustad Yang paling penting Alalah Dengan keluarga besar Almarhum Ayahanda Haji Jasam bin Haji Macang Ustaz tadi melihat apa? Balehu Ada tulisan namanya Nah Bagaimana kalau orang sholatnya rajin Kuasa sunatnya rajin Sedekannya rajin Tapi gak mau tahu sama tetangga Silaturahimnya putus Dia ada hubungan baik Bagaimana ini orang? La yadusulul jannah Tidak masuk sorga Kau tiurahim Orang yang memutus sali Satu rahim Sudah habis 10 menit Saya tidak bohong Makanya saya lihat jam Saya punya jam tangan Dan jam saya baterinya Baru diganti Tidak ada ustad Di antara kita Suara saya jelas Jelas Perlu saya tanya dari awal Karena saya pernah cerawah Kau selesai acara Kau selesai acara Saya tanya Gimana cerawah tadi? Kami ingat dengar Bausat Sekarang yang ini Berapa janji kita tadi? 10 menit Pertama Tujuan daripada awal Salih ingat mengingatkan Dan menyambung tali Silaturahim Yang kedua Nah ini agak seram Apalagi di bawah pohon mangga Agak gelap Tujuan daripada awal adalah Belajar dari kematian Mati-hati Tujuan kita akan mati Ayamanda Haji Jasam bin Haji Macang Sudah meninggalkan kita Tapi bayangkan 5 tahun sudah meninggal Yang datang mengenamnya Masih ramai 5 tahun sudah meninggal Beliau Yang datang masih ramai Kira-kira Abdur Suwamad Kalau sudah meninggal Masih ada Nggak orang yang datang Banyak yang mau datang Nampaknya mereka ingin Cepat saya meninggal Ini kita fokus 10 menit Kita memenang kematian Yang tua jangan putus asa Yang muda jangan terlalu bangga Karena malaikat maut Kalau mau mencabut nyawa Tidak melihat aktif kelahiran Betul? Coba tegak di bawah Pohon kelapa Lihat pohon kelapa Yang jatuh ke bawah Kelapa tua Malah nggak jatuh-jatuh Kelapa muda Jatuh Putihnya Jatuh Mayangnya Jatuh Semuanya jatuh Pipanya jatuh Malah kelapa tua Nggak jatuh Makanya kalau ada Kelihatan orang tua Tidak meninggal Itu kelapa tua Bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah tua Jangan tersinggung Karena beberapa jamaah Yang tersinggung Dengar ceramah saya Begitu selesai Langsung tinggal Bukan berarti saya hebat Tidak memang ajalnya Sudah sampai Saya ceramah Tidak ada niat Menyinggung perasaan Selama sudah menyampaikan Beberapa menit ini Bila ada kata-kata Saya tidak berkenan Di hati Menyinggung perasaan Saya mohon-mohon Maaf, beribu maaf Maukah bapak-ibu Memaahkan segala Silap-salam saya Terima kasih telah menonton